Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam pramuka Adik-adik yang saya cintai dan saya perhatikan Marilah kegiatan ekstra kurikuler pada kesempatan kali ini kita awali dengan berdoa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing mulai Selesai Baik, adik-adik yang pertama kakak ucapkan selamat datang selamat bergabung di Pasukan Penggalang di Gugus Depan Sleman 07039 07040 yang berpangkalan di SMP Negeri 4 Depok Adik-adik semuanya mungkin jumpa perdana dengan kakak di sekolah ataupun di Gugus Depan di Gugus Depan 07039 07040 Adik-adik mungkin dulu pernah ada yang diikut ekstra kurikuler pramuka atau bahkan ada yang belum pernah ikut atau bahkan ada yang dari Muhammadiyah pramukanya adalah HW tapi ini sudah jadi masalah adik-adik nanti kita akan insya Allah ke depan kita akan berlatih bersama di kegiatan ekstra kurikuler pramuka selanjutnya adik-adik kita perkenalan ke pembinaan terlebih dahulu untuk yang pembina laki-laki nanti dengan Kak Amarudin sebekti SPD MG bisa dipanggil dengan Kak Amar kalau adik-adik ada hal yang belum jelas bisa menghubungi beliau di nomor nelfon 0815 7280 3284 kemudian untuk pembina putri adalah Kak Soli HMT atau yang sering dipanggil dengan Kak Sol nanti adik-adik bisa menghubungi beliau di nomor 089 6521 28486 nanti kalau ada yang belum jelas atau ada permasalahan adik-adik bisa tanyakan ke kakak-kak pembina melalui WA di nomor tersebut selanjutnya adik-adik sebagai perjumpaan awal mungkin kita perkenalkan dulu tentang gugus depan nah adik-adik yang mungkin di pramuka nanti dulu sudah pernah di SD ataupun di penggalang SD atau di siaga SD dulu mungkin sudah sering mendengar apa itu kuarda apa itu kuarcap apa itu kuaran nah sedikit kita ulas ya adik-adik bahwa kuarda kuarda itu kuartir daerah atau di tingkat provinsi kuarda kita adalah di daerah estimiwa Yogyakarta kemudian di bawahnya kuarda di tingkat kabupaten namanya adalah cabang atau yang sering disebut dengan kuartir cabang kuartir cabang kita adalah Sleman kemudian di bawahnya cabang atau di kabupaten biasanya di tingkat kecamatan itu namanya kuaran atau kuartir ranting nah kuaran kita adalah di kuaran depok kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah nomor gugus depan nomor gugus depan kita adalah 07039 itu untuk yang putra kemudian 07040 itu untuk yang putri nah alamatnya adik-adik mungkin sudah tahu semuanya ya alamat sekolah di Babarsari catat tunggal depok Sleman nah yang paling sering muncul adalah kamabigus kamabigus itu biasanya adalah selaku kepala sekolah kepala sekolah kita adalah ibu kulilik mardining CMPD nah selanjutnya adik-adik sering adik-adik mendengar apa itu gerakan pramuka apa itu pramuka apa itu kepramukaan dan apa itu pendidikan kepramukaan yang pertama gerakan pramuka gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarkan pendidikan kepramukaan kemudian pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka kalau kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka yang terakhir pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian kecakapan hidup dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan intinya seperti ini adik-adik gerakan pramuka itu adalah rumahnya kemudian pramuka itu adalah orangnya keperamukaan atau kepedidikan pramukaan itu adalah kegiatan ataupun materi-materinya jadi seperti itu ada gerakan pramuka pramuka keperamukaan atau pendidikan keperamukaan itu intinya gerakan pramuka itu sebagai rumahnya atau wadahnya kalau pramuka itu sebagai orang atau pelakunya kemudian keperamukaan itu materi atau ilmu atau kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya adik-adik adik-adik di usia saat ini adalah sebagai anggota penggalang apa itu penggalang penggalang adalah anggota gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai 15 tahun kalau tadi dikatakan pramuka itu adalah orangnya nah di dalam pramuka itu penggolongannya dibagi menjadi dua ada anggota dewasa dan anggota muda anggota muda itu dari siaga penggalang penegak sampai dengan pandiga kalau pramuka dewasa itu dari usia 26 tahun sampai seterusnya nah kalau di usia peserta didik atau usia muda itu dibagi menjadi golongannya ada S G T D ada adik pasti sering mendengar S S itu siaga 7 sampai 10 tahun kemudian kalau penggalang 11 sampai 15 kalau penegak 16 sampai 20 kalau pandiga 21 sampai 25 nah nanti kalau 26 sampai sampai tua itu namanya pramuka dewasa nah di penggalang adik-adik namanya adalah pasukan penggalang kalau dulu di siaga namanya perindukan siaga kalau sekarang adik-adik namanya pasukan penggalang satuan terkecilnya disebut dengan regu terdiri dari 6 sampai dengan 8 anggota pramuka penggalang biasanya disingkat dengan huruf G yang diambil dari huruf pertama kata dasar galang penggalang menggunakan kode warna berwarna merah yang melambahkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup jadi kalau ada adik dulu waktu siaga menggunakan warna hijau nanti kalau di penggalang warna dasarnya itu menggunakan warna merah upacara-upacaranya dalam pasukan penggalang itu membentuk barisan angkare seperti segi 4 yang dengan salah satu terbuka atau sering ada adik menyebut bentuk U dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka ini mempunyai filosofi mulai berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya kalau dulu ada adik di siaga membentuk lingkaran tapi kalau di penggalang membentuk U atau membentuk angkare kegiatan-kegiatannya adik-adik yang ada di penggalang seperti ada jamburi lomba tingkat perkemahan bakti geladihan pemimpin regu forum penggalang penjelajahan juta atau joti yang paling sering adik-adik ikuti nanti mungkin ada jamburi ada lomba tingkat ada bakti geladihan pemimpin regu juta joti itu jamburi on the air dan jamburi on the internet ini biasanya tingkat kegiatannya biasanya seluruh dunia kalau juta joti itu nah selanjutnya ada adik hari ini kita akan mengenal tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka kenapa kok harus diperkenalkan kakak sampaikan bahwa mungkin dulu ada yang dari HW atau bahkan di SD-nya belum ada pramuka kita sedikit mengenal materi tentang tanda-tanda pengenal pramuka tanda-tanda gerakan pramuka itu terbagi menjadi lima ada tanda umum ada tanda cakapan ada tanda satuan ada tanda jabatan dan yang terakhir ada tanda penghargaan maksudnya tanda-tanda pengenal gerakan pramuka itu apa tanda-tanda pengenal gerakan pramuka itu apa yang adik-adik kenakan jangan sampai adik-adik sudah memakai tapi tidak tahu namanya itu apa selanjutnya saja adik-adik yang pertama tentang tanda umum tanda umum itu adik-adik seperti tanda topi yang bawah ini tanda topi laki-laki menggunakan yang barret kemudian yang perempuan menggunakan topi boni bisa seperti ini atau yang bludru tidak ada lagi nanti di dalam pramuka menggunakan topi yang dari bambu itu sudah berubah menjadi seperti ini kemudian tanda tutup kepala tanda topi atau tanda tutup kepala seperti ini adik-adik yang seperti ini yang merah merah ini namanya tanda tutup kepala kalau perempuan menggunakan yang lingkaran laki-laki yang segi kemudian setangan leher adik-adik sudah tahu semuanya kemudian tanda pelantikan seperti ini adik-adik jadi yang dipakai kalau laki-laki di saku sebelah kiri perempuan di kerah baju sebelah kiri itu namanya adalah tanda pelantikan tanda keperomongan sedunia atau tanda bosom seperti ini adik-adik kalau laki-laki yang persegi atau kotak ini perempuan yang lingkaran kalau laki-laki di atas saku sebelah kanan kalau putri ada di kerah baju sebelah kanan nah kemudian tanda kecakapan tanda kecakapan adik dibagi menjadi dua ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus kita yang pertama ke tanda kecakapan umum dulu bentuknya seperti ini adik-adik ada yang satu dua dan tiga ini namanya tanda penggalangnya ada ramu rakit dan terap kalau satu itu ramu dua rakit tiga terap nah cara mendapatkannya ini adik-adik harus menyelesaikan ujian SKU nah mayang terurei bertangke tiga ini loh mayang ini beruntai terantai tiga itu menggambarkan bunga yang sedang berkembang indah dan menarik mengibaratkan pramuka penggalang yang riang rincah dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menggeladuh dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan teri satya kemudian mayang terurei makar ke samping nah ini makarnya kan ke samping mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya yang terakhir warnanya ini merah artinya apa melambangkan kemeriaan hidup sesuatu yang sedang berkembang selanjutnya ada adik tanda kecakapan yang kedua adalah tanda kecakapan khusus atau TKK ini dibagi menjadi tiga ada purwa madia dan utama purwa itu bentuknya lingkaran madia itu segi 4 utama itu segi 5 nah adik-adik kalau menjadi penggalang di penggalang berarti warna dasar ini warna pinggirannya ini warnanya adalah merah kalau dulu di siaga mungkin ada tapi menggunakan warna dasarnya hijau besok kalau ada adik memakai jangan sampai ada yang salah kalau disini ada yang warna pinggirnya ini kuning itu berarti untuk yang penegak untuk penggalang warnanya seperti ini TKK ini artinya TKK itu tanda kecakapan khusus jadi kalau adik-adik memiliki keahlian khusus seperti ini ahli dalam pengamatan ini ahli dalam menjahit berkemah mengatur rumah tangga dan lain sebagainya mungkin adik-adik ahli bahasa itu bisa dimasukkan disini atau bisa diujikan nah adik-adik boleh ujian tapi boleh makanya tanda ini kalau adik-adik sudah menjadi penggalang rakit seperti itu nah untuk mendapatkannya adik-adik bisa ujian SKK atau syarat-syarat kecakapan khusus tanda selanjutnya adalah tanda satuan adik-adik tanda satuan untuk putra menggunakan nama hewan untuk perempuan menggunakan nama tumbuhan atau nama bunga nah seperti ini contohnya adik-adik ini dipakai di lengan sebelah kiri selanjutnya tanda jabatan tanda jabatan itu biasanya dipakai di saku saku sebelah kanan ada pemimpin regu utama yang seperti ini stripnya ada tiga kemudian pemimpin regu stripnya ada dua wakil pemimpin regu stripnya ada satu ini warnanya merah karena penggalang selanjutnya tanda penghargaan tanda penghargaan itu tanda yang terakhir tanda ikut serta kegiatan contohnya ini ada tiska ada bintang tahunan seperti ini ada yang merah bintang tahunan satu tahun dua tahunan tiga tahunan nah tiska itu semisal adik-adik mengikuti kegiatan ada lomba tingkat ada gotong royong ada jamnas pasti dapat tiska nah tiska ini boleh digunakan adik-adik biasanya enam bulan secara berturut-turut ketika selesai kegiatan tersebut tapi setelah kegiatan itu enam bulan adik-adik harus dilepas boleh dipakai ketika ada upacara besar seperti itu nah seperti ini adik-adik contoh penggunaannya seragamnya tanda-tandanya cara makanya dimana kemudian untuk yang putri seperti ini ya bajunya sama sekarang sampai mirip ya cuman kalau dulu disini ada yang garis itu berarti itu yang lama sekarang sudah bajunya seperti ini lainnya adik-adik ketentuan penggunaan seragam seseorang calon anggota gerakan pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan hanya dibenarkan memakai pakaian seragam pramuka tanpa tutup kepala tanpa setangan leher dan tanpa menggunakan tanda pengenal gerakan pramuka lainnya yang kedua seorang anggota gerakan pramuka yang telah memenuhi syarat dan dilantik atau dikukuhkan atau mendapat persetuan berat memakai seragam pramuka lengkap dengan setangan leher dan tutup kepala serta tanda pengenal gerakan pramuka lain sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan usia golongan tingkat dan jabatannya 3A pakaian seragam pramuka harus dikenakan oleh mereka yang berat secara lengkap rapi bersih dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku apalagi sedang melakukan kegiatan di depan umum selanjutnya pakaian seragam harian dikenakan pada waktu melakukan kegiatan kepramukaan pada umumnya pakaian seragam upacara dikenakan pada waktu mengikuti upacara peringatan hari besar nasional hari pramuka upacara pembukaan dan penutupan kegiatan seperti jambore rahimuna perkembangan wirakarya dan lain-lain dan menghadiri undangan yang ditentukan seragamnya adalah seragam upacara dan yang di pakaian seragam kegiatan bakti atau olahraga yang dikenakan selama mengikuti kegiatan tersebut yang keempat pakaian seragam peramuka dikenakan hanya bila mana yang bersangkutan bertindak sebagai anggota kerekaan peramuka yang melaksanakan tugas atau kegiatan kepramukaan pada saat anggota peramuka bertindak sebagai anggota organisasi lain yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut tidak dibenarkan memakai pakaian seragam peramuka atau tanda pengenal gerakan peramuka seseorang anggota gerakan peramuka yang secara pribadi menjadi anggota organisasi masa atau organisasi politik dilarang keras memakai seragam peramuka dan atau tanda pengenal gerakan peramuka pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan organisasi masa atau organisasi politik tersebut dan sebaliknya untuk menjaga harga dan martabat gerakan peramuka maka setiap anggota peramuka yang menggunakan pakaian seragam peramuka bertanggung jawab atas nama baik gerakan peramuka dan harus bersikap atau bertindak sesuai dengan satya dan dharma peramuka terakhir kuartir atau satuan gerakan peramuka dan setiap anggota gerakan peramuka berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membetulkan cara mengenalkan pakaian seragam peramuka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan nah adik-adik itu sedikit materi tentang tanda-tanda pengenal gerakan peramuka harapan kakak adik-adik sudah tahu tanda-tanda pengenal gerakan peramuka sehingga adik-adik semuanya bisa menerapkan atau besok ketika kita jumpa adik-adik sudah bisa menggunakan dengan yang benar demikian materi tentang hari ini adik-adik nanti kita lanjut di lain kesempatan apabila ada salah kakak mohon maaf saya keakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam peramuka